Intro Pemirsa TV 5 saatnya kita refreshing jalan-jalan melihat keelokan desa kupu kecamatan bungkal Ponorogo Pemirsa desa kupu adalah salah satu desa di kabupaten Ponorogo yang memiliki sejuta pesona Desa yang damai yang dihuni kurang lebih 3.800 jiwa terdiri 5 perdukuhan Walau desa ini jauh dari perkotaan namun desa kupu ini sangat maju dan modern sebagai predikat desa wisata Terbukti desa prestasi yang meraih juara baik dari kabupaten maupun dari provinsi Hmm luar biasa ya pemirsa Penduduk desa kupu sangat makmur kendati warga desa pada umumnya hidup bertani Namun mereka happy dan bahagia Salah satu resepnya adalah karena masyarakat desa banyak bersyukur, berpikir maju Serta pola hidup berdampingan bergotong royong yang terjalin bagus dan terjaga Selain bersih dan maju desa kupu juga mempunyai destinasi wisata yang elok banget pemirsa Namanya Sendang Tunggul Bulung Keelokan sendang tersebut mampu menjadi magnet para pemburu wisata yang ingin bersantai bersama dengan keluarga Dan pemirsa ini bisa menikmati syah dunia ngopi di pinggir sendang Sekalian mencicipi kuliner Dan juga bisa menikmati aneka wahana yang tersedia Seperti flying fox, rumah pohon, naik perahu angsa Dan berfoto selfie dengan view yang indah banget di dekat sendang Wih mantap pemirsa Selain itu keelokannya desa kupu juga masih banyak seperti destinasi budayanya Sejak zaman dahulu desa kupu terkenal juga dengan hiburan jarenan, reok dan musiknya Komplit pokoknya Andaikan tidak ada pandemi corona, desa kupu sudah tampil terdepan dalam hal hiburan Itu bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya sebelum corona Semua tumplek-blek perform memeriahkan kegiatan desa ataupun kegiatan besar di kota Ponorogo Pokoknya masalah budaya desa kupu jakonya pemirsa Pokoknya mantul deh Desa kupu seolah menjadi primadona Karena selain menampilkan seabrak budaya dan indahnya desa Warga kupu juga terampil dalam berkarya Lewat tangan terampilnya Desa kupu juga terkenal dengan genteng dan anyaman bambu Guna menopang ekonomi warga desa Makanya ya Warga desa makmur dan happy seperti slogan desanya Lengkap pokoknya Desa kupu memang hebat Ayo pemirsa Nikmati pesona desa kupu bersama keluarga Dijamin deh bakalan happy Penasaran kenapa kok di kupu itu ada moto kampung happy Yaitu sebenarnya cuma sebuah moto saja bahwasannya Kenapa kok kita bikin kampung happy Kita memang ingin buat seluruh masyarakat desa kupu itu bahagia Tentunya bahagia lahir dan batinnya Walaupun saat ini masih di situasi pandemi Dengan banyaknya Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan Seperti hiburan dan Kegiatan-kegiatan agama lainnya Namun kita berusaha menciptakan sugesti kepada masyarakat Dengan punya moto kampung happy Jadi di hati Perasaan kita itu harus selalu happy di saat situasi apapun Itu tujuan kita Tentunya pemerintahnya Lembaga desanya Karang Taruna Ibu-ibu BKK Dan kelompok-kelompok Apapun yang ada di desa kupu Baik dari kelompok budayanya Dari kelompok agama Dan kelompok-kelompok yang Tentunya sekali lagi yang ada di desa kupu Semuanya merasakan happy Dengan kita sugesti menjadi Kampung happy Atau kenyataan-kenyataan kampung happy Biar mereka selalu happy Begitu mas Dari Ponorogo Yoji Wijanarko TV5 melaporkan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa